jadi buat teman-teman yang ingin melihat saya live streaming pas menangkap jangkrik di sawah silahkan teman-teman buruan pada subscribe dan klik tombolnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Raden Masaryanto di channel Raden Masaryanto channel yang mengenai jangkrik aduan atau segala jenis jangkrik pada video kali ini saya akan memberikan tips memberi pakan jangkrik aduan bahwasannya jangkrik aduan juga seperti manusia mereka mempunyai kebosanan dalam perihal makanan jadi buat teman-teman yang belum tahu silahkan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya nah kali ini saya akan memberi pakan jangkrik aduan dengan kangkung kenapa pakai kangkung? karena kangkung adalah sayuran yang pertama pertama yang kedua mengandung kadar air yang lumayan besar tidak seperti singkong ataupun ketela jadi buat teman-teman yang ingin melihat saya live streaming pas menangkap jangkrik di sawah silahkan teman-teman buruan pada subscribe dan klik tombol loncengnya supaya lebih cepat mencapai seribu subscriber karena youtube sendiri harus intinya mempunyai target kepada youtube kepada para konten kreator kalau ingin streaming itu syaratnya seribu subscriber jadi buat teman-teman yang ingin melihat secara langsung saya menangkap jangkrik aduan di sawah atau di kebun silahkan buruan subscribe supaya bisa live streaming langsung kalau live streaming langsung kan bisa asik lah oke kita langsung gantinya aja selamat menikmati selamat menikmati dan apabila teman-teman mempunyai jangkrik aduan misalnya hari Senin memberi makannya itu hari Rabu atau dua hari setelahnya harus dicek sudah kering atau belum misalkan sudah kering itu harus diganti dan digantinya itu jangan itu-itu saja harus bergantian supaya tidak bosan jangkriknya intinya jangan monoton memberi makan jangkriknya ini sudah garing ini pakai singkong dan pakai singkong ini sekarang diganti pakai kangkung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SEEKUPnya aja jangan cukup panjang-panjang karena kamarnya kecil sudah garing ini padahal baru 2 hari sudah garing sudah mulai habis selamat menikmati selamat menikmati sudah garing selamat menikmati 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 selamat menikmati